Himbunan mahasiswa Islam atau HMI MPO Cabang Mamuju menggeruduk kantor Ombudsman Sulawesi Barat. Tintik aksi tepat berada di depan kantor Ombudsman Sulbar di Jalan Soekarohata, Kelurahan Karema, Kejamaatan Mamuju, Rabu 14 September. Puluhan mahasiswa dari HMI Mamuju sedang berunjuk rasa di depan kantor Ombudsman. Mereka membawa kertas bertuliskan stop merampas hak rakyat miskin, copot kepala Ombudsman. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Abdul Rahman yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Abdul Rahman. Ya baik rekan Firta dan pemirsa Tribunars dimana pun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa puluhan dari mahasiswa Himbunan mahasiswa Islam MPO Cabang Mamuju pada siang tadi menggeruduk kantor Ombudsman di Jalan Soekarohata, Mamuju. Lantaran kepala Ombudsman Lukman Umar diduga menerima bantuan beasiswa Manakar Ramamuju senilai 30 juta. Dan maksasi ini langsung kemudian menggeruduk kantor Ombudsman dan memaksa keluar kepala perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Suwesi Barat untuk segera mundur dari jabatannya karena mahasiswa sendiri menilai bahwa Ombudsman telah menerima gratifikasi dari pemerintah Kabupaten Mamuju terkait dengan penerimaan anggaran beasiswa yang diterima senilai 30 juta rupiah. Nah dimana Ombudsman ini menurut himpunan mahasiswa Islam dari HMI Cabang Mamuju ini Ombudsman sendiri telah melanggar kode etik terkait dengan peraturan Ombudsman sendiri yang tidak bisa menerima hadiah dari manapun. Sehingga Ombudsman kepala perwakilan Ombudsman ini dipaksa untuk menarik diri ataupun berhenti dari jabatannya. Dan pada sore tadi juga dapat kami juga kami sampaikan bahwa pada ada sekelompok dari mahasiswa yang mahasiswa peduli pendidikan kemudian datang kembali melakukan penyegelan kantor Ombudsman karena Ombudsman sendiri sudah tidak dipercaya dengan pelayanannya karena dia sudah melanggar kode etik lembaga Ombudsman itu sendiri. Sehingga kemudian mahasiswa ini geram untuk segera kepala perwakilan Ombudsman Sulawesi Barat ini mundur dari jabatannya. Jadi hingga saat ini kantor Ombudsman masih disegel oleh sekelompok mahasiswa atau mahasiswa peduli pendidikan yang ada di Kabupaten Mamuju itu sendiri seperti dikirta. Baik, terima kasih rekaian jurnalis dari Tribun Sulbar Abdul Rahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!